Baik, selamat datang di ruang siswa.net Nah, kamu lagi nih, sama-sama kakang Mirul Kali ini kita akan membahas soal geografi untuk kelas 10 Nah, soalnya itu seperti ini ya Kota-kota di sekitar Jakarta mengalami perkembangan wilayah sangat cepat Sementara perkembangan wilayah atas sekolah ya Jauh dari Jakarta, perkembangannya relatif lambat dibandingkan Kota di sekitar Jakarta Konsep geografi yang berkaitan dengan perayaan tersebut adalah A. Aglomerasi B. Konsep diferensiasi area C. Konsep interdependensi D. Konsep lokasi relatif Atau E. Konsep morfologi Nah, disini kalau kita lihat, coba ya kita cari kata kuncinya Mana ini kata kuncinya Jadi, sebenarnya soal itu menceritakan tentang apa sih? Nah, jadi soal ini menceritakan tentang perkembangan kota Tasik Malaya Yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan kota di sekitar Jakarta Jadi disini ada kota Jakarta Disini ada kota Tasik Malaya Nah, jadi wilayah perkembangan di sekitar Jakarta ini Lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan di wilayah Tasik Malaya Nah, berarti ada penusatan disini, ada pusat perkembangan disini Jadi perkembangan wilayah itu menusat di kota Jakarta Sehingga kalau ada penusatan Maka dapat dikatakan dengan kata lain misalnya Itu adalah pengelompokan Jadi pengelompokan perkembangan Atau pembangunan wilayah itu Lebih cepat ada di kota di sekitar Jakarta Sehingga konsep yang paling tepat untuk menggambarkan wilayah yang di atas Ini adalah konsep aglomerasi Atau pengelompokan Nah, kalau kita coba ya Untuk opsi-opsi yang lain Konsep differentiation area Nah, konsep ini mungkin terlihat agak menyebab untuk melihat konteks soal ini Karena ini seperti membandingkan kota Tasik Malaya dan kota Jakarta Tapi disini yang dibandingkan itu adalah kota Tasik Malaya dengan kota di sekitar Jakarta Atau wilayah yang ada di sekitar kota Jakarta Terus yang C ini Konsep interdependensi Nah, konsep ini menggambarkan Membahas tentang adanya ketergantungan satu wilayah dengan wilayah yang lain Misalnya interaksi antara desa dengan kota Kota itu karena tidak baiknya pertanian Maka dia memasuk makanan dari desa Atau asensi pertanian dari desa Terus karena di desa itu sedikit sekali industri Maka barang-barang industri itu akan mengalir dari kota ke desa Sehingga kota dan desa itu saling bergantung satu sama lain Misalnya seperti itu Lalu yang begini Konsep lokasi relatif Kita mengenap ada konsep lokasi absolut dan konsep lokasi relatif Kalau konsep lokasi absolut itu Biasanya menggunakan suatu koordinat Nah, jadi Lokasinya itu Pasti berdasarkan koordinat Lalu, kalau lokasi relatif itu Lokasi suatu tempat Yang dibandingkan dengan tempat lain Misalnya, Yogyakarta itu ada di selatan Jawa Tengah Atau Jakarta itu ada di utaranya Jawa Barat dan sebagainya Terus yang ini Konsep lokologi Lokologi itu Membahas tentang bentuk permukaan muka bumi Jadi, baik struktur yang bentuknya Terus bentuk fisiknya Dan sebagainya Itu dibahas dalam konsep lokologi Nah, jawabannya yang paling tepat untuk soal ini adalah Yang A Atau aglomerasi Nah, jelas ya kalau sudah jelas Jangan lupa like dan subscribe-nya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih